Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyikapi terkait pelaporan Juru Bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. TPN menyebut ada seribu pengacara yang siap mengawal kasus ini. Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam di luar jam batas kewajaran? Ya jelas itu jam menurut saya, itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Ya ibunya menjawab ini dari pihak polisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat apa-apa dilaporin polisi ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Meski begitu tim kuasa hukum mengaku tetap akan mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan. Bahkan ada seribu pengacara yang menyatakan siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada seribu pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami, kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Pemanggilan ini buntut video yang diunggah melalui media sosial yang mengkritik netralitas aparat kepolisian dalam pemilu 2024. Namun bukannya berbenah untuk semakin menguatkan netralitas aparat, kritikan ini justru berbuah pelaporan oleh enam pihak di hari yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.